Hai viewers, ketemu lagi di channel tau gak? Apakah kalian pernah berpikir, kenapa sih orang asing yang punya ciri putih, tinggi, mancung, rambutnya pirang, kalian sebut bule? Penasaran? Nah, ayo kita bahas. Oh iya, kalian bisa aktifkan subtitle di video ini. Sejarah Katabule Kalian tau gak, ternyata Katabule berasal dari kata bulai, yaitu sebutan sebuah penyakit. Penyakit bulai ini yaitu kelainan kulit yang dikarenakan kurangnya zat pigment dalam kulit, atau dalam bahasa umum kita sebut albino. Akan tetapi, terjadi perubahan makna yang akhirnya digunakan sebagai istilah menyebut orang yang memiliki kulit putih bertubuh besar, berhidung mancung, dan berambut pirang. Perubahan kata dari bulai menjadi bule sendiri juga digunakan sebagai penyur derhana saja. Karena pada dasarnya masyarakat di Indonesia akan lebih mudah menyebut istilah asing dengan cara menyelesaikan cara ucapannya masing-masing. Dan terjadilah perubahan kata bulai menjadi bule. Bukan bule ya guys. Bule hanya untuk ciri tertentu. Mikir gak, kenapa orang asing seperti dari Jepang, Tiongkok, Benua Afrika, sampai dengan Timur Tengah tidak dipanggil bule? Bagi orang Indonesia, bule hanya diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang memiliki kulit putih, bertubuh tinggi besar, berhidung mancung, dan berambut pirang. Sedangkan orang-orang yang berasal dari Asia ataupun Timur Tengah tidak dapat disebut dengan istilah bule. Padahal tidak sedikit orang-orang Asia maupun Timur Tengah ya guys yang memiliki karakteristik tubuh hampir mirip dengan orang-orang Eropa. Nah, itulah asal mula sebutan bule ya guys. Bule aja bingung dipanggil bule. Apalagi kamu yang belum tahu apa sih sebenarnya panggilan bule itu. Nah, sekarang sudah tahu kan asal mula panggilan bule. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tonton semua video di channel ini. Terima kasih telah menonton!